Intro Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Bapak Ibu, Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Saya, Pendeta Hitler Sitorus Menyampaikan salam untuk kita semuanya Salam Advent, Selamat Hari Minggu Selamat Advent untuk kita semuanya Marilah kita membaca firman Tuhan Yang ditetapkan sebagai kotbah di Minggu kita hari ini Diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai ayat 9 Beginilah firman Tuhan Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang dihadapanmu Seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu Sehingga bangsa-bangsa gemetar dihadapanmu Karena engkau melakukan kedah siatan yang tidak kami harapkanmu Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kalah Tidak ada telinga yang mendengar Dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah Yang bertindak bagi orang yang menantikan dia Hanya engkau yang berbuat demikian Engkau menyusung mereka yang melakukan hal yang benar Dan yang mengingat jalan yang engkau tunjukkan Sesungguhnya engkau ini murka Sebab kami berdosa terhadap engkau Kami memperontak sejak dahulu kalah Demikianlah kami sekalian seperti orang najis Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor Kami sekalian menjadi layu seperti daun Dan kami lenyap oleh kejahatan kami Seperti daun dilenyapkan oleh angin Tidak ada yang memanggil namamu Atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami Dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami Tetapi sekarang ya Tuhan Engkau lah Bapak kami Kamilah tanah liat Dan engkau lah yang membentuk kami Dan kami sekalian adalah buah tantanganmu Ya Tuhan Janganlah murka amat sangat Dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya Sesungguhnya Pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu Demikianlah pembacaan firman Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hidup yang dipahami oleh orang Kristen Adalah hidup yang linear Hidup yang dimulai dari satu titik dan akan berakhir di titik yang lain Oleh sebab itu di dalam pemahaman orang Kristen Sebenarnya tidak ada kehidupan yang berulang Jadi Waktu kita hari ini Tidak akan bisa kita ulang lagi besok Tahun ini tidak akan bisa lagi berulang di tahun depan Semuanya berjalan lurus dari satu titik Dan berakhir di titik yang lain Itulah pemahaman kita Jadi berbeda Pemahaman kita bukanlah pemahaman hidup yang sirkuler Hidup yang berputar-putar Yang bisa kembali Ke momen-momen tertentu Ke waktu-waktu tertentu di dalam hidup Tapi kita adalah Orang yang hidup secara linear Oleh karena kehidupan kita adalah Kehidupan yang berpindah dari satu titik ke titik yang lain Tentu Kita juga memahami bahwa Ada sesuatu di masa depan Yang harus kita raih Ada sesuatu di masa depan Yang harus kita harapkan Dan inilah keistimewaan orang Kristen Dibanding dengan kehidupan Penganut iman yang lain Sebab Orang Kristen adalah orang yang Kehidupannya Dinyalakan Kehidupannya disemangati Kehidupannya Diterangi oleh masa depan Dan terutama Di minggu-minggu Advent Kita akan membahas Dan merenungkan Tentang masa depan kita itu Hari ini adalah Minggu Advent yang pertama Kita diingatkan bahwa Akan datang masa depan Masa dimana Tuhan akan datang Sebagai hakim Masa dimana Tuhan akan datang Untuk menyambut Orang yang benar Dan sebaliknya Akan Menurunkan burka Kepada orang yang Tidak benar Oleh karena itu Di minggu hari ini Pertama sekali kita Diajak Marilah kita menjadi Orang-orang Yang hidup Di masa depan Walaupun kita Secara Biologis Adalah orang yang Hidup di zaman sekarang Tetapi sesungguhnya Di dalam iman Semua orang Kristen Harus hidup di masa depan Dan hidup Masa depan itulah Kemudian Yang menyinari Menyemangati Dan mendorong Serta memotivasi kita Di kehidupan kita Yang sekarang Sekali lagi Kehidupan orang Kristen Adalah Kehidupan Yang diterangi Dimotivasi Oleh masa depan Yaitu Masa Dimana Kristus datang Untuk Memerintah Orang-orang Kristen Adalah Orang-orang Masa depan Kita ini Semua adalah Orang-orang Masa depan Men Of the future Jadi Bukan orang-orang Yang hidup di masa lalu Atau orang-orang Yang hanya sibuk Berkutak di kehidupan Jangan sekarang Ada orang yang Hidupnya Hanya berputar-putar Di soal masa lalunya Dan dia tidak pernah Bergerak dari masa lalu itu Sampai Waktu sekarang Dia tetap Mengingat-ingat Menghidupi Masa lalunya Bapak-Ibu sekalian Firman Tuhan Hari ini Mengajak kita Bergeraklah Dari masa lalumu Bergeraklah Dari masa sekarangmu Dan Song-songlah Masa depan kita Karena ada orang Yang sibuk Di dalam masa lalunya Ya Saya pernah Berbicara Dengan beberapa orang Yang dengan Sangat bangga Menceritakan Masa lalunya Dan beberapa kali Saya bertemu dengan dia Dan bercerita dengan dia Dia selalu Membicarakan masa lalu Dulu Opung saya Amang Kata dia Adalah Tokoh yang Mendirikan HKBP Di kampung kami Terus ketika saya tanya Terus Bapak sekarang Gereja di mana Waduh Kalau sekarang kami sudah Di GBI Ngapain dia cerita itu Dulu Opungmu adalah Orang yang rajin Ke gereja Dulu Opungmu adalah Tokoh yang dihormati Di gereja Kata dia Dan dia hidup Di masa lalu Opungnya Di masa lalu Orang tuanya Tetapi Di masa sekarang Dia tidak hidup Sebab yang dia banggakan Adalah kehidupan Orang tuanya Yang rajin Yang menjadi tokoh Di gereja pada masa lalu Sedangkan dia sendiri Ke gereja pun tidak Seorang ibu dengan bangga Bercerita kepada putrinya Aduh nak Dulu Ibu itu sangat cantik Mama dulu lansing Sekarang Ya begitulah Ya Jadi banyak orang yang Hanya bangga Tentang masa lalunya Tetapi dia tidak Hidup di masa depan Yang benar adalah Orang Kristen Seharusnya adalah Orang-orang Yang hidup di masa depan Memang Ada apa Di masa depan Ini yang perlu Menjadi pertanyaan Kenapa Ada apa Di masa depan Sehingga kita perlu Hidup di sana Ada apa Di masa depan Sehingga kita perlu Mempersiapkan diri Dari sekarang Firman Tuhan hari ini Mengatakan kepada kita Memberikan gambaran Kepada kita Soal Masa depan itu Nabi Yesaya Yang ketiga Terito Yesaya ini Berkata Dia akan datang Dengan kekuatan Yang penuh Dia bahkan Akan Mengoyakkan langit Dan dia turun Dan semua Gunung-gunung goyang Ini adalah gambaran Kedatangan Tuhan Yang datang Dengan kekuatan Yang penuh Dia datang Dengan kemuliaan Yang penuh Dia akan datang Dengan Kebesaran Yang tidak ada Tandingan Saat ini Kita sedang Dalam masa-masa Penyambutan Natal Kalau di Natal Biasanya Kita Diberikan Warta Bahwa Tuhan Datang dengan Kesederhanaan Ketika dia datang Menebus dunia ini Menyelamakan dunia ini Dia datang Di dalam kerendahan Dan kesederhanaan Tetapi Di masa depan Dia tidak lagi Datang dalam Kesederhanaan Tidak lagi Datang di dalam Kesunyian Tetapi Dia akan datang Sebagai Tuhan Yang berkuasa penuh Yang tidak Tertandingi Oleh Ala-ala yang lain Oleh karena itu Hari ini Kita diajak Percayalah Hanya kepada Tuhan Yang penuh Kuasa itu Jika ternyata Di masa depan Yang datang Adalah Tuhan Yang penuh Kuasa itu Kenapa Sekarang Saya Mencoba-coba Hidup bersama Dengan Allah lain Yang akan gemetar Di hadapan Allah Yang penuh Kuasa itu Inilah pesan pertama Bapak-Ibu sekalian Percayalah Hanya kepada Allah Percayalah Hanya kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Yang memperkenalkan Diri di dalam Yesus Kristus Sebab Dialah nanti Yang akan datang Dengan penuh Kuasa Yang kedua Ketika Dia datang Ada dua Tindakan Yang akan Dilakukan Yang pertama Dia akan Menumpahkan Semua murka Kepada Orang-orang Yang Tidak taat Ini sudah Dialami oleh Bangsa Israel Sebelumnya Sehingga mereka Tahu benar Seperti apa Kalau Tuhan itu Murka Ini yang Diteritakan Pendulis Kitab Biasa ini Tadi Di ayat Sembilan Jadi Ayat enam Sampai Ayat tujuh Demikianlah Kami Seperti Orang Najis Kesalahan Kami Seperti Kain kotor Kami Lenyap Seperti Daun Yang Ditiupkan Angin Karena Tidak Ada Yang Memanggil Namamu Jadi Dia Sebenarnya Sedang Bercerita Tentang Masa Lalu Dulu Bangsa Kami Adalah Bangsa Yang Tidak Mengenal Engkau Tahu Tetapi Tidak Mau Tunduk Dan Apa Yang Kami Dapatkan Adalah Murka Tuhan Oleh Karena Itu Di Masa Depan Juga Hal Yang Sama Terjadi Orang Orang Yang Tidak Setia Kepada Tuhan Akan Dikenai Murka Tuhan Tetapi Sebaliknya Ayat Lima Engkau Menyongsong Mereka Yang Melakukan Yang Benar Ini Luar Biasa Sebab Bukan Kita Ternyata Yang Datang Kepada Tuhan Tetapi Tuhan Yang Datang Kepada Kita Untuk Menyongsong Jadi Orang-orang Kristen Orang-orang Yang Beriman Adalah Orang-orang Yang Akan Disambung Bayangkan Itu Seorang Tuhan Yang Allah-Allah Lain pun Gematar Di hadapannya Tetapi Dia akan Datang Menyambut Kita Entah siapa Nanti Teman saya Yang akan Disambut Disini Ya Orang-orang Yang Dikerakkan Oleh masa Depan Itu Orang-orang Yang mengenal Tuhan Masa Depan Itu Dialah Yang Yang Disambut Bayangkan Kalau Kita Disambut Oleh Manusia Saja Senangnya Luar Biasa Ya Cuma Sayangnya Banyak Sekarang Orang-orang Yang Tidak Lagi Begitu Ramah Bahkan Gereja Pun Tidak Lagi Begitu Ramah Saya Sering Pergi Ke Gereja Gereja Dan Walaupun Mereka Tahu Saya Adalah Seorang Pendeta Rasanya Tidak Adalah Kesambutan Yang Hangan Ya Saya Tidak Tahu Mudah-mudahan Ini Semua Jemaat Adalah Orang-orang Yang Disambut Dengan Ramah Tetapi Sebenarnya Kita Harus Menjadi Orang-orang Yang Ramah Bapak Ibu Sekalian Ya Orang Batakan Terkenal Orang Yang Ramah Ya Ada Falsapa Hidup Orang Batak Yang Mengatakan Kita Harus Menjadi Orang Yang Paramak Soban Nunon Pertataring Suramito Artinya Tikarnya Tidak Pernah Digulung Karena Menyambut Tamu Terus Dan Apa Namanya Itu Dapurnya Tidak Pernah Berhenti Berasap Karena Dia Masak Untuk Menjamu Tamu Tamunya Kalau Kita Disambut Manusia Saja Senangnya Luar Biasa Wah Selamat Datang Oh Enang Roroh Amu Luar Biasa Senang Apalagi Ini yang Menyebut Kita Nanti Adalah Tuhan Waduh Gak Tahu Lagi Gimana Rasanya Tidak Terbayangkan Karena Itu Persiapkanlah Diri Anda Mulai Sekarang Untuk Disambut Di Masa Depan Kita Semuanya Akan Disambut Oleh Tuhan Dengan Pikiran Yang Seperti Itu Dengan Harapan Harapan Yang Seperti Itulah Kemudian Di Kehidupan Saat Ini Kita Dipengaruhi Oleh Masa Depan Itu Pengaruh Yang Diharapkan Dalam Kehidupan Kita Sekarang Adalah Kita Hendaknya Menjadi Orang-orang Yang Menyadari Dan Mengenal Diri Kalau Kita Hidup Untuk Masa Depan Kalau Kita Hidup Untuk Kedatangan Raja Dan Tuhan Yang Penuh Kuasa Itu Sebenarnya Yang Muncul Di Dalam Kehidupan Kita Sekarang Adalah Kesadaran Diri Pengenalan Diri Wah Kalau Ternyata Nanti Yang Akan Disambut Itu Adalah Orang-orang Benar Kemudian Muncullah Kesadaran Diri Apakah Saya Sudah Benar Apakah Kehidupan Saya Sekarang Sudah Benar Kalau Ternyata Nanti Orang-orang Yang Tidak Taak Kepada Tuhan Adalah Orang-orang Yang Akan Dikenai Oleh Murka Tuhan Apakah Saya Adalah Orang Yang Akan Kena Murka Itu Jadi Yang Muncul Adalah Kesadaran Kesadaran Diri Koreksi Diri Sebenarnya Inilah Yang Diminta Minggu Hari Ini Jika Saya Ingin Menjabut Tuhan Yang Penuh Kemuliaan Itu Maka Saya Harus Mengkoreksi Diri Saya Sebenarnya Siapakah Aku Ini Dan Kualitas Kehidupan Seperti Apakah Saat Ini Yang Saya Tunjukkan Di Hadapan Tuhan Tentu Kalau Ada Hal-hal Yang Masih Kurang Berkenan Dan Tentu Cermin Kita Adalah Alkitab Kalau Dikatakan Hidup Saya Belum Benar Hidup Belum Benar Itu Menurut Siapa Kalau Masih Menurut Orang Lain Itu Belum Sahih Tetapi Hidup Yang Benar Menurut Firman Tuhan Apakah Saya Sudah Benar Menurut Firman Tuhan Koreksilah Diri Anda Hari ini Sekali lagi Bapak Ibu Sekalian Kehidupan Kita ini Bukanlah Hanya Kehidupan Yang Sekarang Tetapi Kehidupan Masa Depan Dan Itu Pasti Bukan Seperti Cerita Sekor Ayam Dengan Telurnya Ya Karena Banyak Sekali Orang Yang Karena Dibelenggu Kehidupan Yang Sekarang Berputar Putar Dalam Kehidupan Yang Sekarang Tidak Bisa Melihat Masa Depan Sehingga Tidak Bisa Menikmati Hidup Orang Yang Bisa Menikmati Hidup Adalah Orang Yang Berpikir Soal Masa Depan Jadi Ceritanya Ada Sekor Induk Ayam Yang Sedang Mengerami Telurnya Dan Sembari Mengerami Telurnya Dia Mengobrol Dengan Telurnya Ini Kata Anak-anakku Lihatlah Langit Itu Sangat Biru Bunga-bunga Mawar Itu Sangat Indah Suara Burung-burung Terdengar Sangat Merdu Pohon-pohon Terlihat Sangat Hijau Pokoknya Banyak Yang Indah Diceritakan Kepada Telurnya Tetapi Telurnya Ini Menjawab Ah Kamu Bohong Ibu Bohong Karena Yang kami Lihat disini Tidak Ada Pohon-pohon Yang hijau Tidak Ada Mawar Yang indah Tidak Ada Suara Hembusan Angin Yang Lebut Yang ada Hanya Kegelapan Jadi Ibu Bohong Katanya Suatu Ketika Dia Makan Cacing Ayam Kan Suka Makan Cacing Terus Dia Berkata Anak-anakku Rasakanlah Lihatlah Betapa Enaknya Rasa Cacing Tanah Ini Rasanya Lejak Luar Biasa Melebihi Dari Rasa Kenikmatan Dari Makanan Yang Ada di Rasturan Paling Mahal Luar Biasa Ini Enaknya Terus Kata Anak-anaknya Ibu Bohong Sebab Disini Tidak Ada Cacing Yang Bisa Kami Rasakan Yang Ada Hanyalah Kegelapan Karena Mereka Masih Berada Di Dalam Cangkang Mereka Masih Berada Di Dalam Apa Namanya Pandangannya Keluar Dan ke Masa Depan Kesekelilingnya Masih Dihalangi Oleh Cangkang Gelur Betapa Sering Kita Bapak Ibu Sekalian Membangun Cangkang Cangkang Kita Sendiri Ya Kita Hanya Memahami Kehidupan Ini Dari Sudut Yang Hanya Kita Pahami Sebagian Sebagian Kalau Saya Nanti Kaya Maka Saya Akan Senang Kemudian Dia Akan Dia Membangun Kekayaan Itu Sebagai Cangkang Yang Sendiri Sehingga Dia Tidak Bisa Melihat Masa Depan Ketika Kekaya Hilang Maka Harapannya Hilang Saya Akan Mencari Ilmu Setinggi Tingginya Sehingga Dia Sibuk Berkutat Di Dalam Mengejar Ilmu Pengetahuan Itu Dan Tanpa Sadar Itu Telah Menjadi Cangkang Dan Tak Tidak Mampu Lagi Melihat Masa Depan Bapak Ibu Sekalian Hari Ini Bukalah Cangkang Yang Anda Bangun Selama Ini Sehingga Ketika Firman Tuhan Berkata Kepada Kepada Hari Ini Tuhan Akan Datang Maka Berita Itu Hendaknya Memecahkan Cangkang Yang Kita Bangun Itu Dan Membuka Mata Kita Membuka Pikiran Kita Dan Terutama Membuka Iman Kita Untuk Melihat Masa Depan Masa Ketika Kita Semua Disambut Masa Ketika Kita Semuanya Akan Disambut Dengan Ramah Tamah Disambut Dengan Sukacita Oleh Tuhan Karena Dia Akan Berkata Kepada Jemaat HKB Serpon Inilah Anak Anak Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Mari Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Untuk Firman Mu Hari Ini Yang Mengajar Kami Bahwa Kehidupan Kami Bukanlah Hanya Hidup Yang Sekarang Tetapi Lebih Dari Itu Kami Mengharapkan Masa Depan Masa Yang Indah Masa Ketika Tuhan Datang Dengan Kekuatan Dan Kemuliaan Mu Yang Penuh Kami Sungguh Sungguh Berharap Bapak Bahwa Kami Akan Menjadi Orang Termasuk Orang Yang Akan Engkau Sambut Sebab Pada Saat Itu Engkau Akan Menyambut Orang Yang Benar Orang Berkenan Kepadamu Orang Orang Yang Hidupnya Tunduk Kepada Perintah Dan Arahan Firman Biarlah Kami Semua Yang Hadir Hari Ini Anak Anak Yang Mengikuti Kebaktian Ini Adalah Orang Orang Yang Tunduk Yang Pandangan Iman Kami Tidak Lagi Dihalangi Oleh Keinginan Keinginan Duniawi Kami Benar Bahwa Tuhan Yang Mengutus Kami Kedunia Ini Dan Kami Juga Berharap Tuhan Akan Memberkati Kami Di Dalam Pekerjaan Di Dalam Pendidikan Di Dalam Segala Hal Yang Kami Cita-citakan Dan Harapkan Di Dalam Hidup Tetapi Tolong Tuhan Ajar Kami Untuk Berpikir Dan Melihat Lebih Dari Bahwa Sesungguhnya Kebahagiaan Yang Lebih Besar Ada Bersama Sama Dengan Engkau Adalah Kami Untuk Mengoreksi Untuk Melihat Dan Jika Ada Hal-Hal Yang Masih Kurang Berkenal Kira Yang Kau Menolong Kami Melalui Roh Kudus Sehingga Kami Mampu Memperbaiki Diri Kami Lebih Baik Di Hadapan Tuhan Berkati Semua Jemaat Yang Hadir Hari Ini Berikan Lah Mereka Suka Cita Berikan Lah Kepada Mereka Segala Hal Yang Mereka Butuhkan Di Dalam Hidup Di Dalam Nama Yesus Marilah Kita Bernyanyi Dari Kidung Jemaat Nomor 260 Hayat Satu Dan Seterusnya Sambil Mengumpulkan Persembahan Untuk Kita Berikan Kepada Pelayanan Distrik Kita Bernyanyi Seterusnya 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 Dan Datanglah Kerajaanku Di Kerenah Yang Harus Bersatu Agar Yakan Manusi Apat Ku Datang Lah Kerajaanku Dan Datang Lah Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.